Asal Kabupaten Bojonegoro dikabarkan meninggal dunia karena sakit saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Al-Nurmakah. Jemaah haji yang meninggal tersebut sebelumnya memiliki riwayat sakit kanker payudara. Satu orang jemaah haji yang meninggal dunia diketahui bernama Haja Nurmunazza, asal Kelurahan Sumbang, Kecamatan, Kota Bojonegoro, dari Klotar 75. Satu jemaah haji tersebut meninggal di Rumah Sakit Al-Nurmakah pada Sabtu 24 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 waktu setempat setelah menjalani perawatan. Sebelum meninggal, Haja Nurmunazza yang sehari-hari sebagai guru memiliki riwayat sakit kanker payudara dan sempat menjalani operasi pada tahun 2016. Saat menjalankan ibadah haji, Haja Nurmunazza hanya menjalani obat jalan. Sebelumnya, petugas jemaah haji sudah mengupayakan untuk dipulangkan terlebih dahulu karena demi kesehatan. Akan tetapi, dokter menyarankan menunggu kondisi kesehatannya terlebih dahulu. Untuk hingga saat ini, terjamaah haji Kabupaten Bojonegoro yang tergabung dalam Klotar 73, 74, dan 75. Ini yang meninggal dunia ada satu jemaah, yaitu hari Sabtu kemarin tanggal 24 itu. Ada satu jemaah itu karena memang punya riwayat penyakit kanker payudara. Dan itu sudah pernah operasi di tahun 2016 dan terus melalui pengobatan rutin, rutin, melalui kemo, dan sebagainya. Mestinya dia sudah diupayakan untuk tanah Zul Klotar dipulangkan dulu karena demi kesehatan. Di sana sudah masuk ke Dakar, cuma dari pihak Dakar menunggu kondisi jemaah siap terbang. Karena kan untuk penebangan kan standar kesehatan harus tertentu. Jemaah yang tidak memungkinkan terbangkan ya ditandu untuk pengobatan. Tapi kondisinya kok semakin fitis dan sampai akhirnya meninggal di sana. Berarti belum sempat dipulangkan terlebih dahulu? Belum, karena itu adalah sudah merupakan keputusan dari petugas dokter kami. Karena kondisinya seperti itu, mereka sudah selesai hajikan, sudah selesai keninggal jarak-jarak dan kegiatan sulit. Seperti diketahui, dari jumlah 1.274 jemaah haji, berkurang 1 orang yang menjadi 1.273 jemaah. Jumlah tersebut dibagi menjadi 3 klotar, yakni klotar 73, klotar 74. Kepulangan para jemaah haji tersebut dipastikan tanggal 12 September 2019.